Intro Anakku, ada satu cerita anakku Ada seorang remaja di atasmu Orang ini akarnya bagus Dia mengabdi kepada orang tuanya Kebetulan anakku Orang tuanya ini cacap Sang ibu lumpuhan anakku Dia tidak bisa berjalan Sang bapak pun buta anakku Anak ini susah anakku Dia ingin mengabdi terus kepada bapak dan ibunya anakku Dengarkan anakku Cerita ini seperti kamu Sejak kecil dia dibesarkan ayah ibunya Dia harus bekerja Untuk mencari nafakah Untuk dirinya Dan untuk makan ayah dan ibunya anak-anakku Sementara rumahnya di desa anakku Kerja harus di kota Anakku Anak ini bingung Bagaimana aku meninggalkan ayah dan ibuku Dia nanti siapa Yang berkhidmat padanya Saat dia mau ke kamar kecil Saat dia mau buang air besar Tapi bagaimana aku tidak meninggalkan Apa yang harus dimakan Sementara anaknya orang tidak punya Anakku Anakku Anak ini nekat harus pergi ke kota Untuk mencari pekerjaan Demi dirinya dan kedua orang tuanya Berputulah akalnya Berputulah akalnya Maka dia membawa orang tuanya ke kota Mau ditaruh di gerobak Dia tidak punya gerobak Anakku Diputuskan Untuk dipikul Yang ibu ditaruh di muka Yang bapaknya di belakang Setiap hari Dia bawa ibunya ke kota Dan sore dibawa pulang Anakku Sehingga dia kalau di tempat pekerjaannya Anaknya memanggil Dia harus seluruh datang Anakku Apakah kamu sudah demikian Atau belum Kalau dipanggil orang tuanya Kamu mau datang atau tidak Atau semoyo Anakku Jangan sampai orang tuanya Manggil dan menyuruh Kau harus tahu Apa yang dibutuhkan orang tuanya Dan kau harus berbuat apa Jika kau mau demikian anakku Mau memuliakan ayah dan ibumu Maka Allah akan memuliakan kamu Kelak di kemudian hari Sebagai cerita ini anak-anakku Lambat laun Lambat laun Akhirnya ayah ibunya Halangan Pertama Ibunya yang meninggal Ayah kembali Ayahnya meninggal Tinggal ibunya Akhirnya Tempat ayahnya dipikul Diganti batu Untuk menjaga Keseimbangan Yang muka ibunya Yang belakang batu Yang seberat ibunya Dipikul Dalam satu Waktu tidak lama Ibunya pun sudah sakit Saat sakit itu anakku Di malam yang buta Ibunya memanggil Wahai anakku Ayahmu Telah mendalui aku Sebab lagi aku pun akan menyusul ayahmu Anakku Kau senantai sebuah bakti kepada orang tuamu Pada ayahmu Kepada aku Udamu dan anakku Kau akan dimulihkan oleh Allah Sebagai yang kau memulihkan Aku dan bapakmu Itulah ungkapan Yang punya nilai doa Kepada Allah Terjadilah peristiwa itu Ibunya meninggal Setelah ditinggal mati ibunya Dia bingung Putus asa Aku bekerja Demi ibu dan bapakku Sekarang ibu bapakku sudah tidak ada Untuk apa aku mengunggulkan harta Untuk apa aku bekerja Sedang orang yang syasarikan tidak ada Dalam keputusan asa Itulah dia berjalan anakku Tanpa tujuan Mengikuti soal hatinya Tidak tahu kemana dia harus pergi Berjalan dia Tanpa tujuan anak-anakku Dengan deraya air mata Tapi ibu dan bapaknya Tidak bisa kembali anakku Tetap mati dalam kuburan anak-anakku Pada suatu saat Sampai di suatu pantai Anak-anakku Yang tidak ada manusia sepi Dalam perjalanannya dia Dikejutkan ada sebuah rumah yang besar Yang terbuat dari mutiara Mutiara semacam permata Yang dihasilkan oleh kerang laut Harganya mahal anak-anakku Yang paling baik mutiara 5 juta anak-anakku Kalau sekarang beli Ini jadi rumah Kalau satu kelereng aja 5 juta Kalau satu rumah Kamu bisa membayangkan Berapa triliun rumah itu hasilnya Tapi anehnya rumah ini Tidak ada orangnya Tidak ada yang memiliki Anak itu datangi Kagum Ini rumah siapa Raja mana yang memiliki ini Dan berapa biaya untuk membangun rumah dari mutiara ini Saat terkagum-kagum itu anakku Ada hatip Hatip itu suara tanpa rupa Yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ada suara tanpa rupa Yang datang dari Seton Itu bukan hatip Dalam disiplin Agama Itu gudaan dari setan Suara itu berkata Hai anak muda Kalau kagum ini rumah siapa Ini adalah rumah Kamu Yang diperungkap Kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai balasan Allah Kamu berbakti pada orang tuamu Kau semua hartamu Kekayaamu untuk bapak ibumu Hingga kamu kembali Tidak punya apa-apa Anak Muda Ketahuilah Allah menciptakan ini Untuk kamu Masuklah Disana saja tersedia Apa yang kau perlukan Apa itu makanan Apa itu minuman Pakaian Dan semuanya Tanpa memasak Satana itu masuk Anak-anakku Allah memerintah Malaikat Untuk Rumah itu Dimasukkan Kedalam samudera Anaknya Anak itu tidak sadar Dan perasaannya Ia tetap Seperti di rumahnya sendiri Empat ribu tahun kemudian Nabiullah Suleiman Alayhi Salam Mendapat Wahyu dari Allah Di perintah Datang dan jatuh pantai Dan di perintah Untuk melihat Di dalam dasar Lautan itu Ada apa Nabiullah Suleiman Itu seorang nabi Yang ampuh Pujak-pujak Rakyatnya Tidak Hanya manusia Rakyatnya ada Jin Angkatan perangnya Ada Jin Panglimanya ada Jin Di samping manusia Kemudian Kemudian Nabiullah Suleiman Memerintahkan Memerintahkan Kepada Panglimanya Yang dari Jin Wahyu panglima Coba Lihatlah Di dalam samudera itu Ada apa Aku di perintah Allah Anak Setelah dilihat Oleh Jin Kemudian matur Ya Nabiullah Suleiman Di dalam ada Sebuah rumah Yang megah Yang terbuat Dari mutiara Dia Padang Tanpa lampu Bersih Tanpa Dibersih Segala Tercukupi Kemudian Nabi Toba Angkat saja Ke atas Diangkatlah Anak itu Dismenitanya Hai anak muda Kau itu Umatnya Nabi siapa Saya ini Disini Sejak Aku muda Aku ini Adalah Umatnya Nabiullah Ibrahim Tuh Kalau begitu Kau jam 4.000 tahun Yang lalu Anak itu Tidak terasa Anakku Dianggapnya Seperti baru kemarin Rusa Ternyata Anak itu hidup Di laut Nibuan tahun Mengapa Kamu Dimulikan Allah Disini Diceritakanlah Kisahnya Tadi Hingga Disampaikan Pada seluruh Umat Nabi Israiman Dan Kemudian Wahai Rakyatku Inilah Contoh Anak Yang mau Berbakti Kepada Orang Tuh Tidak 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 Terima kasih.